Romy memang patut merasa marah karena banyak yang mempermainkan doa Kiai Maimun Zubair dengan memotong dan membuat meme dan cuitan yang merendahkan martabat piai sepuh NU yang amat disegani tersebut. Benar bahwa semua itu dilakukan Fadlizon beserta kubu pendukung Prabowo dengan maksud mengambil ceruk warga NU dengan menunjukkan kesan seakan-akan Bah Mun mendukung Prabowo. Namun sayangnya, hal tersebut justru menjadi blunder yang amat fatal. Karena doa Kiai paling senior di lingkungan NU tersebut telah diframing dan dibuat hoax via medsos secara masif hingga menimbulkan kecengkelan yang luar biasa di kalangan kaum nahdiyin. Man ahana amirahu ahanahullah. Hadis sahih itu. Siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Saya sampaikan supaya bisa santri-santri itu ya ikut Kiai. Jadi dibaca Paui, orang Jawa, Islam dan saya yakin ini akan menjadi besarnya Islam dan besarnya kemakmuran bangsa.